Guys, jadi sekarang kita, aku gak sendiri, lagi ada di Shisha Cafe, Shisha, Shisha Cafe Kemal, apa ya, awalnya iseng-iseng sih, penasaran, tapi akhirnya cobain deh, nyoba, kita liat, Itu aku, awalnya aku tuh excited banget, niatnya kita tuh tadi gak pengen kesini, pengen ke apa, warung turki, warung turki kayak gitu, eh udah kita telusurin pake maps guys, cuma gak nemu ya kak, akhirnya kita nyasarlah kesini, udah rame sih, nyang gak? Pokoknya sih guys, lebih enaknya lagi, kalo misalkan ini tuh, si Korence udah gak lagi ada, nah kalo kalian kesini, biasanya tuh aku pernah liat, si tau gak, Daud Debu, dia tuh sering banget main di Shisha Kemang ini, dia tuh main apa, Darbuka, biasanya ada pertunjukan Darbuka, kalo misalkan hari Sabtu, Satu Mei gitu, itu sih tempatnya, kalo gak salah, gak tau ya dimana, pasti weekend tuh rame banget, cuman, karena sekarang lagi pandemik, jadi belum diadain, Tariprut katanya, tadi kata Wettersenya gitu, jadi awalnya kita kesini iseng-ising doang, karena penasaran, terus ada waktu juga, yaudahlah, sus. selamat menikmati itu lucu ada air mancur ya loh guys jadi sepi-sepi gitu tempatnya cozy-cozy karena aku tau disini tempatnya enak aku kira disini tuh ada belly dance-nya kan karena emang lagi weekend tapi ternyata kalau lagi pandemi kayak gini eh, belum boleh sepertinya nyoba sup ini enak sih aku masukan sup pake roti minumnya ST ini salad apa ini kah menolnya? masu-masu-masu pokoknya ini pokoknya ini soupnya the best sih dicocol dan ini soupnya juga enak terus dia tuh gak ngilangin rasa ke Arab-Arabannya jintannya tuh kerasa banget terus kita tinggal kasih jeruk wuuh, maknyus kalian tau ini si tempat saladnya itu pake kayak keripik bawang gitu keripik bawang gitu? ya, kayak si kerupuk bawang yang ada di bakwan maleng gitu gengs maklumnya jiwa ke kampungan aku mulai mulai terlihat jadi biasanya kalau misalkan 1 minggu itu disini ada tarif belly dance-nya ya, cuma jadi biasanya kalau misalkan 1 minggu itu disini ada tarif belly dance-nya ya, cuma karena kita kesini lagi dalam masa pandemik masih pandemik jadi belum ada belly dance gitu guys maaf ya untuk pencahayaannya seperti ini emang karena nuansa-nuansa Arab gitu itu tuh di bawah aja tuh ganti lah ya, enuh emang ada berapa? ini 2 ambil sih jadi untuk kalian yang baru pertama kali banget kayak nyobain Shisha di sini sih rekomendasi banget buat kalian di daerah kemang murah tapi kalian pasti tau deh Shisha kemang tapi tempatnya tuh cozy, mantap pokoknya tadi mesen sup pake roti gitu ini enak banget pokoknya segini murah lah cuma berapa Kak? dan ini rasanya enak banget pokoknya kita rekomendasi banget ke kalian terus aku beli salad Dea beli apa deh? namanya gak tau namanya bahasa Arab gitu aku gak ngerti terus roti roti Bicocol pake ini kayak kacang di blend gitu tapi itu rasanya kalo dimakan tuh kayak rasa matah gud hahaha tapi so far so good jadi menurut kamu disini gimana? apa terlalu mahal? tapi untuk gak sih? segini enggak enggak mahal sisanya aja cuma 125 ribu kita nyobain ini dong ini dia menu-menunya tadi aku karena pertama ya jadi nyobain dulu aku tadi nyobain yang misty ice nah ini harganya 125 ribu ini tuh udah di mix jadi untuk kita yang pemula ini tuh bisa cobain yang si mix ice ini menu-menunya menu-menu buat sisa jadi tuh si sisanya itu jadi apa? jatuh com jadi di atas di atas di atas bara itu ada apel ini tuh? iya itu apel tuh yang dibungkus ini nih itu tuh apel di di apa? diselimutin sama aluminium foil biar kebakar gitu deh jadi pas kita sedot itu sisanya wanginya tuh wangi apel gitu aku mau ngembangin sisanya si saka yang katanya sausnya ini mirip saus batagor sebenernya sih ini ada lemonnya ya rotinya tuh enak banget bener kayak rasa batagor loh karena itu kacang gitu di blend dan itu dipakein peresan lemon jadi kayak bumbu kacangnya batagor ya gak sih? kalau kalian ambilnya pasti bakal bilang karena lidah-lidah kita tuh gak bisa dilengkapi lidah indonesia lidah indonesia betul dan kita bakal sebutin makanan yang memang mirip sama makanannya ya betul coba itu pake kelanya itu dia pake hanya salad dong how it feels ini kita for the first time banget banget aku tuh tadi kayak takut-takutnya teh lu yakin gitu ini tuh harus coba karena kalau gak coba tuh kita bisa penasaran dan tentunya kita diizinin sama ayah buat nge-shisya ya kalau aku sih enggak cuma daya-daya dan benar banyak lumayan banyak sih ini ada yang berbaik semua dan kalian bisa liat interior disini tuh bener-bener kayak lagi di Arab, Turki gitu ya gak sih cuma sih sampe tata terakhir ini tuh kenapa susut mie itu enak karena karena habis karena si susut mie ini tuh lebih banyak ke bawang cing bawang cing si bawang cing itu bikin gurih dan yang memang gak ketinggalan rasanya si sop ini gak ketinggalan rasa Arab-Arabnya karena dia tuh ada jintan tapi kalau kalian tahu kayak sayur sop di kondangan gitu kan sih enggak karena dia yang tahu sih taste of rasa-rasa makanan Arab gitu malam lah ya kita emang gak suka Timur Tengah gitu guys dan ini pesanan kita udah guys gitu aja kata ayah itu ngasih saya itu gak apa-apa gak masalah t fibang menampilai kemudian pungg terima kasih karena adih maintain Terima kasih telah menonton